Pemirsa Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, mengajak para kader di daerah untuk berjuang mendapatkan hasil terbaik di Pilkada Serentak November 2024 mendatang. Yang langkah ini menjadi upaya guna mengembangkan Partai Perindo untuk 5 tahun ke depan. 381 anggota legislatif Partai Perindo menerima sosialisasi peraturan organisasi sebagai modal bagi anggota Dewan saat melaksanakan mandatnya di kursi Dewan. Sebagai ujung tombak Partai Perindo, anggota legislatif diharapkan dapat bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat serta modal membangun partai 5 tahun ke depan. Sosialisasi pedoman alat kelengkapan Dewan anggota legislatif Partai Perindo yang dilakukan secara daring ini juga diikuti Ketua DPW Partai Perindo di seluruh Indonesia. Kenapa yang supini ada? Supaya ada kejelasan, ada aturan. Supaya ada objektivitas, bukan subjektivitas. Sehingga setiap orang yang menempati posisi apapun di Dewan yang adalah porsi dari Perindo itu duduk di posisi tersebut karena asas efektivitas dan juga manfaat. Waketum DPP Partai Perindo, Michael Sianipar juga mendorong alat partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini untuk mampu memberi warna dan meraih posisi terbaik saat duduk di kursi Dewan. Para alat yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo, Injilatan Nusudibio diharapkan menjadi aset yang berharga bagi masyarakat untuk membesarkan nama partai. Dari Jakarta, Naura Shafika, Dandi Bernandi, AINUS Maworkan.